9 hari menuju masa pencoblosan hingga saat ini masih terdapat PR dari Dukcapil Tanja Barat dalam perekaman EKTP bagi pemilih pemula yang pada saat ini sisa perekaman berjumlah 2.770 perekaman hal ini dibenarkan langsung oleh PLT Kepala Dinas Dukcapil Tanja Barat, Safro Didor hingga saat ini Dukcapil Tanja Barat terus gencar melakukan perekaman EKTP terkhusus hingga masa pencoblosan 2024 sebab terdapat pemilih pemula yang masuk usia 17 tahun hingga masa pencoblosan 27 November 2024 karena perekaman EKTP jelang pilkada menjadi target dan prioritas pihak Dukcapil Tanja Barat PLT Kepala Dukcapil Tanja Barat, Safro Didor mengatakan sisa perekaman EKTP menjadi prioritas saat ini dan diharapkan sisa target perekaman EKTP dapat terrealisasi sesuai aturan sebab jika sesuai target sisa DPT 5.050 perekaman EKTP seiring berjalannya waktu sisa perekaman EKTP tinggal 2.770 PR bagi Dukcapil untuk perupdate kita tanggal 14 November 2024 untuk DPT dengan KTPL Kabupaten Jelbarat itu kan ada 5.050 yang sudah merekam itu total 2.280 perekaman sisa perekaman terupdate 2.280 perekaman mungkin ini secara ini sisa ini berarti kita tetap terus lah bang ya terus kita setiap hari setiap hari kita tim terus turun ke lapangan sekolahan juga mungkin ini nanti ketika mendekati hari H seperti aku tuh ada 24 jam kayak kemarin gitu bang kalau ya untuk sesudah seperti pilpres kemarin dan pilkada kita tetap buka Sambil Jalan dan hari H sampai penutupan pilkada sendiri kita tetap buka perekaman dulu perekaman data perekaman kita kan sudah 99% ini hanya sisa berarti pemula semua lah bang ya itu pemula lebih lanjut Syafruddin menambahkan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Ulu atau kecamatan yang jauh dari kantor Dukcapil maka perekaman EKTP bagi pemilih pemula dapat dilakukan di kecamatan masing-masing Surya Korniawan, JAK TV, Pelaporkan